Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Sugengdalu, Bapak-Ibu Saya mencoba untuk menyampaikan mungkin bukan model, tapi mungkin pengalaman Mas Saswa dan Bapak-Ibu sekalian Jadi, saya mencoba untuk menyampaikan pengalaman kami di IJSB Kabupaten Soekarjo, International Council for Small Business Kabupaten Soekarjo dalam membantu pasar UMKM, gitu Jadi, di Kabupaten Soekarjo memang kita mulai tahun 2019 kegiatan IJSB Soekarjo dilantik oleh Pak Bupati, kemudian kita mulai bergerak menjalin networking dengan banyak lembaga, karena di dalam IJSB Soekarjo itu memang terutama IJSB Indonesia memang harus melibatkan empat pilar, yang pertama adalah dari pemerintah, kemudian yang kedua dari akademisi dan pembina, kemudian yang ketiga dari peneliti, yang keempat dari pelaku usaha atau UMKM-nya Nah, dari empat pilar itu kita gandeng terutama dalam menggerakkan pasar solidaritas, terus terang kalau di tempat kami memang belum ada nama khusus, seperti kalau di Jogja itu ada Jogja Tetulung kemudian di beberapa tempat lain ada namanya begitu, kalau di tempat kami memang belum ada namanya, karena memang gerakan ini saya kira tanpa namapun, insya Allah akan jalan begitu, yang penting adalah rohnya, rohnya bagaimana UMKM itu bisa saling berbagi bisa saling tulung-tinulung, bisa saling membantu satu sama lain, sehingga ada rasa solidaritas di antara UMKM tersebut Nah, kita mulai dari slide pertama adalah, saya mencoba akan sedikit mengenalkan apa itu EJSB, mungkin Bapak-Ibu banyak yang belum, ya belum paham tentang EJSB EJSB ini sebagaimana organisasi sosial nirlaba, kemudian juga organisasi non-government, bergerak dalam pengembangan keruasaan bagi UMKM di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun sampai tingkat kecamatan, bahkan kami sudah mempunyai cabang-cabang di desa, jadi dari EJSB kecamatan, kemudian kita coba untuk menggerakkan kepengurusan di EJSB desa ini juga baru berjalan belum 100% maksimal gitu, kemudian yang berikutnya adalah EJSB ini bergerak dalam peningkatan kapasitas dan motivasi SDM, pendampingan UMKM sehingga bisa meningkatkan kapasitas UMKM khususnya terutama dalam penanganan COVID-19 karena memang kondisi COVID-19 ini semua terdampak Bapak Ibu, Bapak Ibu juga saya kira sudah sangat paham dengan kondisi itu sehingga UMKM ini untuk bisa bangkit kembali butuh dukungan banyak pihak butuh dukungan banyak pihak dan Alhamdulillah kami di EJSB ini ada 4 pilar tadi jadi kami tidak bergerak sendiri kami juga didukung oleh 3 pihak yang lain terutama kalau kami dari perguruan tinggi kemudian kami juga melibatkan 3 unsur lain untuk bisa mendukung keberlangsungan EJSB dalam pendampingan pada UMKM mohon gue mas, lanjut kemudian lanjut, lah ini tujuan EJSB Indonesia menjadi wadah atau platform bagi 4 pilar yang berperan penting dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia yaitu peneliti akademisi atau pembina termasuk plot kami di Sukawarjo itu ada plot mandiri kami juga selalu bergandengan tangan dengan teman-teman plot untuk bisa menggerakkan kegiatan EJSB kemudian ada unsur pemerintah di kepengurusan EJSB kabupaten itu juga ada unsur pemerintah beberapa Bapak-Ibu Kepala Bidang di Dinas Pergagangan Komerasi dan Ukan Komutan Sukawarjo terlibat di dalam pendingan melalui unsur pemerintah kemudian yang terakhir adalah pelaku bisnis kemudian tujuan yang kedua adalah menjadi bagian dari upaya global untuk memperdayakan pelaku UMKM melalui aktivitas berbagai informasi dan pengalaman kemudian yang ketiga adalah membawa praktek-paktek terbaik terkait dengan pemberdayaan UMKM Indonesia ke dunia internasional dan sebagainya monggo mas lanjut ini kondisi secara umum saya kira kondisi ini ada di wilayah Bapak-Ibu jadi dampak COVID-19 ini memang sangat berpengaruh besar terutama untuk beberapa UMKM yang kalau di tempat kami mungkin yang banyak terdampak adalah warung makan yang warung makan atau otolat-otolat UMKM yang memang terdampak mungkin lebih dari 70-80% 75% jadi itu salah satu dampak COVID-19 terhadap UMKM di Sukawarjo dan itu saya kira juga ada di kabupaten lain kemudian akses bahan bakunya juga terbatas terutama untuk bahan baku impor karena distribusinya tidak lancar akses bahan bakunya juga akan secara umum akan terdampak kemudian hal tersebut akan berdampak pada kondisi finansial UMKM model usaha banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bahkan ada beberapa UMKM yang mungkin pinjam sana pinjam sini untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari kemudian karena ada persoalan-persoalan terutama pada pada masa COVID-19 ini dan sebenarnya ICISB ini tujuannya tidak hanya untuk mengatasi UKM terdampak COVID-19 tapi kami sebenarnya lebih kepada fokus tidak hanya UKM yang terdampak COVID-19 tapi secara keseluruhan jadi memang kita mulainya 2019 jadi Alhamdulillah ini sudah satu setengah tahun sudah satu setengah jauh di jalan Alhamdulillah memang dari testimoni dari teman-teman UMKM memang dengan bergabung di ICISB ini memang dampaknya lumayan besar terutama di dalam networking dalam marketing kemudian yang kedua adalah dengan adanya masalah-masalah yang dihadapi UMKM sebagai dampak COVID-19 itu perlu adanya upaya yang tidak hanya kebutuhan produksi tapi juga untuk memulai kebutuhan hidup sehari-hari bagi UMKM yang terdampak COVID-19 masalah-masalah berikutnya adalah bagaimana kesiapan UMKM tidak hanya pada era pandemi COVID-19 tapi kesiapan UMKM pasca krisis atau era new normal ini yang yang kita coba untuk menggerakkan teman-teman UMKM di Sukarjo ini ada 12 kecamatan kami bentuk kepengurusan di 12 kecamatan masing-masing kepengurusan itu kita kita oyak-oyak kalau bahasa jalannya kita kita upayakan kita dorong untuk membangun pasar di lingkungan ketamatan nah dengan harapan ini beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan kegiatan AJS di Sukarjo pertama adalah kita lakukan perdataan dulu di setiap ketamatan koordinasi dari pengurus ijian di ketamatan kemudian yang yang kami sampaikan di teman-teman UMKM adalah kami tidak pernah posting tentang COVID-19 itu yang karena kalau karena banyak UKM itu kalau di grup itu sudah sering mendapat informasi COVID-19 apakah itu bener atau enggak tapi mereka sudah dicokoi banyak dengan informasi-informasi itu sehingga kami dalam melakukan apa ya peberdayaan pada UMKM termasuk mendorong teman-teman UMKM untuk bisa bisa survive bisa terbang kembali ya mau tidak mau kita tidak tidak pernah posting tentang COVID-19 kampanye-kampanye positif itu yang saya kira sangat dibutuhkan oleh UMKM sehingga mereka merasa nyaman di grup itu kemudian mereka bisa exit di grup itu kemudian kampanye positif menyerah bukan pilihan itu juga menjadi tagline dari ICSB yang selalu kami sampaikan kepada UMKM dalam bentuk poster kemudian dalam bentuk tagline dan kemudian dalam bentuk beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu kami selalu mencantumkan menyerah bukan pilihan artinya apa bahwa UMKM itu masih ada jalan lain jadi jangan sampai kemudian UMKM setelah menerima informasi COVID mereka kemudian down nah itu yang kami jaga untuk bisa memelihara itu juga memang butuh butuh kesabaran butuh ketepunan dari beberapa pengurusi ICSB dengan harapan nanti teman-teman UMKM itu bisa minimal tidak terpengaruh dengan adanya COVID gitu ya meskipun mereka sebenarnya terdampak tapi kalau dari kenyamanan ketika mereka dari sikap mereka kemudian dari mental yang ada pada diri mereka itu bisa nyaman insya Allah untuk bisa kita bantu pemasaran akan lebih mudah tapi kalau kondisinya sudah down itu mungkin akan sulit nah itu yang kami selalu sampaikan di setiap kali Alhamdulillah kita setiap minggu selalu kami sampaikan beberapa kampanye-kampanye positif itu kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi promosi lewat Tokopas ini Tokopas ini adalah program dari Plot Mandiri Kabupaten Soekarjo jadi bukan program dari ICSB tapi kami menggandeng teman-teman Plot yang mereka sudah punya program itu kenapa tidak kita lakukan jadi kita tidak tidak kemudian ICSB bikin program sendiri nanti Plot bikin program sendiri nanti tidak tapi kita berkolaborasi kita berkolaborasi membangun karena tujuan kita sebenarnya sama sama-sama memberdayakan mengembangkan UMKM nah itu itu yang kami selalu sampaikan ke teman-teman di ICSB kemudian kegiatan halo oke kegiatan lain adalah mendorong memfasilitasi UMKM untuk bisa saling-beli saling mempromosikan produk UMKM tetangga alhamdulillah ini di beberapa kecamatan itu sudah ada jasa kurir Bapak Ibu jadi ini ini inisiatif dari mereka sendiri bahkan saya pun kaget mereka ngantar produk saya saya waktu itu beli produk ke UMKM salah satu UMKM lokasinya jauh di daerah Kartosurro kemudian mereka mengantar lewat jasa kurir jasa kurir jasa kurirnya itu ya UMKM itu jadi mereka punya usaha jasa kurir nah mereka mengantarkan produk dari UKM satu ke UKM yang lain dari produsen ke konsumen sesama UMKM jadi itu apa ya semacam solidaritas itu yang kita coba bangun mereka punya niat mereka punya krentek ya kalau bahasa jawanya mereka punya punya rasa untuk berbagi pada orang lain mereka punya rasa untuk bisa membantu orang lain mempermudah orang lain untuk memperoleh produk itu itu menurut saya sudah sudah sangat keren gitu loh ya apapun namanya karena kami memang tidak ada namanya tidak ada nama seperti Jogja Tetulung itu kan keren gitu tapi kalau kami memang belum punya nama tapi Alhamdulillah kegiatannya sudah jalan gitu dan antara UKM satu dengan UKM yang lain kita dorong untuk bisa saling beli dan saling mempromosikan jadi minimal di satu ketamatan satu ketamatan kemudian merembet antar kecamatan satu dengan kecamatan yang lain jadi kalau satu UKM butuh produk ada di tidak ada di kecamatan itu dia bisa kita bantu promosikan di kecamatan lain misalnya atau ada jadi kami membentuk grup ICSP itu ada 12 grup ICSP kecamatan kemudian ada 4 grup ICSP kabupaten nah grup ICSP kabupaten itu yang bisa saling sharing antar kecamatan tadi gitu kalau di kecamatan kan hanya lingkup kecamatan saja kalau di kabupaten itu antar kecamatan mereka sudah jalan nah itu salah satu salah satu upaya yang sebenarnya UKM pun insya Allah kalau kita dorong itu insya Allah sudah bisa jalan kemudian pada waktu bulan Ramadan kemarin takjil takjil itu beberapa teman-teman ICSP di salah satu kecamatan di Polokarto itu mereka mempunyai niat sendiri untuk membuat kayak semacam tempat jualan takjil bareng-bareng begitu jadi ada ada salah satu UKM yang karena COVID ini tidak banyak pengunjungnya warung makan kemudian mereka membuka warung takjil di depan warung makan itu jadi semacam outlet kecil di depan warung makan itu sehingga orang yang datang membeli takjil itu juga tahu oh ternyata ada warung makan si A, si B, si C misalnya nah itu juga salah satu keniatan dari UMKM dan mereka terbentuk solidaritasnya ke UKM yang lain begitu monggo mas oke kemudian ini ini saya kira untuk donasi ini tambahan saja karena ini memang kami ada kegiatan IJSB berbagi kami memberikan donasi berupa masker kemudian hand sanitizer dengan membeli kerjasama dengan Bank Jateng Kabupaten Soekwardo kami dapat support dana dari Bank Jateng Soekwardo untuk mendonasikan membelanjakan dana apa apa kerjasama dari Bank Jateng itu kita belanjakan untuk pembelian masker dan hand sanitizer untuk pelaku usaha kemudian donasi bahan kebutuhan pokok kita sudah lakukan tahap pertama kemarin kita memberikan subsidi gula pasir kepada beberapa UKM tapi karena dananya juga tidak banyak dananya terbatas yang penting jalan dulu saja akhirnya kita dapat 800 kilo kita distribusikan dalam bentuk subsidi 5 ribu jadi harga gula pasir 15 ribu kita jual 10 ribu gitu kita yang bisa membeli UMKM yang ada di yang mendaftar di masing-masing pensamatan dan dikoordinir oleh pengurus ICSP pensamatan Alhamdulillah jalan gitu ya nanti tahap kedua kita akan subsidi bahan produksi minyak goreng insya Allah ini bulan ini kita akan distribusikan subsidi minyak goreng untuk pelaku UKM gitu karena gula karena gula sudah bulan Ramadan mereka sudah punya stok banyak sehingga kita berikan donasi bahan produksi yang lain di selain gula kemudian untuk rencana ke depan dalam bulan-bulan ini kita akan mencoba untuk membuat pujasera pujasera jadi ada satu tempat ada dua tempat di dua kecamatan yang mangkrak yang kosong kemudian mereka meminta untuk kami 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 kelola bersama teman-teman di ICSB Kartosuro dan ICSB Mojolaban di dua kecamatan itu ada tempat yang kosong kita manfaatkan kita gunakan untuk promosi produk teman-teman ICSB di kecamatan yang bersangkutan gitu Alhamdulillah sudah kita rapatkan beberapa kali insya Allah bulan ini bisa bisa running bisa bisa kita lakukan pemasaran lewat pujasera melalui offline karena memang kondisi di Soloraya ini sudah lumayan mending sudah lumayan mending sudah keramaian sudah mulai nampak tapi tetap mengikuti protokol kesehatan nanti insya Allah jadi saya kira itu yang kami sampaikan semoga bermanfaat memang untuk Sukwarjo ini baru pengalaman awal karena kami baru setengah satu setengah tahun mengelola ICSP di kabupaten maupun di 12 kecamatan di kabupaten Sukwarjo saya kira itu matahari sangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Kuntoh luar biasa dari di Sukwarjo International Council for Small Business jadi setelah ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Sukwarjo diantaranya dengan melakukan keterlibatan dari empat pilar jadi peneliti akademisi pembina pemerintah dan pelaku bisnis dan juga kampanye positif ini yang salah satu hal yang dilakukan dengan tagline menyerah bukan pilihan jadi catatan saya adalah bagaimana ICSP itu bisa berkolaborasi dengan pro dan jateng bulong sehingga bisa ada toko pas atau produk asli Sukwarjo namanya keren ini Pak dan ada donasi jadi donasinya ada dua tadi saya kata donasi alat kesehatan dan kebutuhan pokok atau bahan produksi terima kasih buat ICSP terima kasih Terima kasih telah menonton!